Oke guys kembali lagi bersama saya Evin hari ini saya akan mengekspo part 3 yaitu di rawa dong gamit Oke jangan kemana-mana tetap stay dan nonton di sini ya rawa dong gamit rawa dong gamit ialah salah satu rawa yang berada di wilayah Taman Nasional Wasur rawa dong gamit juga merupakan tempat singgah dari burung Trans Fly ada pun ciri-ciri dari rawa ini ialah dihuni oleh pohon bus seperti gambar atau seperti yang ada di video ini kemudian beberapa jenis tumbuhan air seperti ratai dan lidi rawa rawa dong gamit dijadikan sebagai tempat mencari ikan bagi masyarakat setempat kenapa rawa dong gamit ini banyak dihingga atau dihuni oleh burung migrasi dikarenakan pakan alami yang sangat melimpah seperti ikan gastropoda dan lain sebagainya ada pun berapa jenis burung migrasi yang yang berada di dalam rawa dong gamit ialah yang pertama ibis roko-roko atau biasanya disebut telekanus falsimulus ibis roko-roko adalah jenis burung migrasi yang menghuni daerah rawa sawah pinggiran dan padang dan padang rumput yang terkenal kemudian jenis lainnya yaitu kuntul kerak atau biasanya disebut Egreta intermedia burung ini habitatnya pada daerah danau rawa hutan mangrove sawah perbedaan antara kuntul besar dan kuntul kecil ini ciri-ciri utamanya yaitu pada paruh paruh pendek dan leher berbentuk es pada gambar selanjutnya yaitu belibis tutul atau biasanya disebut dendrotikna butata Oke burung selanjutnya yaitu kuntul belang atau biasanya disebut ardea picata ardea picata ialah spesies dari burung kuntul dimana burung ini tersebar dari Australia Sulawesi Selatan Papua Maluku hingga ke Kepulauan Tanibar burung ini berkoloni dan suka beradaptasi di habitat seperti rawa laguna di pantai bahkan di padang rumput iblis Australia ialah spesies dari burung ibis yang bernama latin treskionis Moluka burung selanjutnya yaitu belibis kembang oke guys kita masuk ke burung selanjutnya yaitu burung jenjang brolga atau biasanya disebut grus rubicunda burung jenjang merupakan burung yang setia seumur hidup terhadap pasangannya burung selanjutnya yaitu burung mander besar atau biasanya disebut porfirio porfirio burung ini dapat dijumpai di rawa-rawa yang lebih besar dan daerah rumput di dataran rendah burung selanjutnya ialah gagang bayang timur atau disebut dengan Himantopus leocecopalus selain di pantai dalir kemarin burung ini juga suka bermain di rawa sawah danau dan sungai burung ini berkoloni dan berkelompok kecil hingga ratusan ekor oke yang kita lihat di gambar ini ialah tulet poten atau biasanya disebut panelus myles dan mencari makan dengan gaya keluarga Cerek yang khas yaitu berjalan sambil mematuk dan memiliki suara yang saya berdua burung selanjutnya yaitu burung darah laut jambu atau biasanya disebut dengan Sterna bergi burung ini dia berkelompok dan berkeloni cukup banyak kemarin saya sudah menjelaskan burung burung ini di pantai dalir namun pantai dalir ini berdekatan langsung dengan rawa dong gamit pada saat airnya turun atau musim pasang burung ini akan masuk ke rawa dong gamit untuk mencari ikan inilah karakteristik cara burung darah laut jambul mencari makan di rawa dong gamit oke guys selanjutnya burung boha wasur kenapa disebut burung boha wasur karena sering dan sangat banyak di wasur yang bernama latin Aceranas semi palmata atau biasanya disebut dengan angsamurai burung yang tidak salah lagi ini dengan bulu hitam dan putih dan kakinya kuning burung ini berkeloni dan memiliki ciri kaster sendiri semoga channel ini bermanfaat dan memberikan informasi bagi teman-teman yang menyukai birding di with life natural or apa aja silahkan datang dan berkunjung di merauke Papua jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan terima kasih selamat menikmati 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 Terima kasih.